Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi mulai channel ini ada permasalahan sepeda Suzuki tidak ada pengapian sama sekali kita nanti akan cek dan dari mana pertama kali ini nanti akan saya jelaskan lagi sepeda SMS ini tidak ada tidak ada pengapian sama sekali kita akan coba tidak ada pengapian sama sekali di kowel menuju busi Rano pengapiannya belas nanti kita akan coba mengecek satu persatu Hai cek tak urutkan Hai dan sumber pengerasalannya ada dimana Oke kita lanjut Oke teman-teman sekarang saya akan mulai mengecek kita cek awalnya dari Hai spul Hai cek dari spul Hai kabel warna putih leres merah Hai apakah ada arusnya atau ada opo gini setrum dan nanti cek pakai tes pendisi Hai nanti kita cek satu-satu teman-teman dari spul yang dari kiprok atau regulator lalu dari Oh lalu Hai ini kita cari yang jalurnya kontak juga terus kita cari yang pulsa Hai lanjut kita cek dulu yang Hai dari spul kabel putih leres merah Hai 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 selamat menikmati dan pasti dari sepul tidak ada masalah sekarang yang kita cek dari pulser ini pulser yang warna biru leres guning dan hijau leres putih kita cek kita cek nanti pakai AVO ini pakai AVO ini disetel di mana ini di 2000 ohm kita colokan dan ini normal pulsernya juga normal ini masih ada tegangannya dan 240 ini normal dan kita akan mengecek di bagian kiprok atau regulator ini metus trumeopora ini kita cek nanti ini juga pakai test pendesi yang kita cek tadi kan dari sepul kabel putih leres merah kalau di kiproknya kita cek yang putih leres merah outputnya yang warna merah kita cek apakah ada arusnya apa tidak disini kok gak ada setrumnya teman teman wadah teman teman cuma ini kerusuh atau kotor ini berarti di kiprok atau regulatornya tidak ada masalah sekarang kita cek dari kiprok atau regulator itu yang keluar warna merah otomatis ini menuju ke kontak yang satunya ke aki kita cek yang arah kontak ini kebetulan kontaknya udah kayak gini udah dibutus sama yang punya motor kita akan cek kabel warna merah apakah ada arusnya apakah ada arusnya apakah tidak ini juga pakai test bandesi ada pengapain sama sekali oh ada ini nanti kita bersihkan di regulatornya mungkin terganjol kotoran terusuh terusuh pastikan dari arah yang menuju kontak ada trume trume ono ini ini kita sambungkan lagi dari warna merah ke warna oranye ini nanti menuju ke CDI kita cek ke arah CDI di arah CDI ada arusnya harus dipastikan yang dari kontak ke CDI ada arusnya ini teman-teman kalau kabel udah warna hitam ini akan mengambat arus dan ini akan dalam pergantian nanti berarti pastikan kalau dari kunci kontak ke CDI ada arusnya kemungkinan besar permasalahannya ada di CDI kita akan coba langsung pakai CDI yang baru kita coba kebetulan saya punya yang baru nanti saya akan coba dulu kita akan coba yang baru dan kita lihat jalurnya yang kekowel ini yang kekowel kabel warna putih leres biru kita coba pada arusnya agak jauh ini kebelian arusnya sangat bagus bisa dipastikan ini CDI-nya yang rusak ini dari CDI ke kewel yang sudah darusnya sangat bagus tapi kita coba dulu yang kekowel ke busi apakah sudah ada pengapiannya kita coba yang businya sekarang kita coba tadi kan CDI-nya sudah saya ganti yang baru dan di kabel yang dari CDI ke kowel dada harusnya sangat bagus sekarang yang kowel ke busi ini 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 terlalu cerai harus gelapkan cepat lagi bagus ini itu saja teman-teman dari saya berarti ini dibastikan dari CDI-nya yang bermasalah dan kita akan konfirmasi nanti yang punya darahan terima kasih sampai disini dulu teman-teman semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe dan komen juga tekan tanda lonceng